Intro Halo semuanya Kembali lagi ke channel Vakon Fixes Pada kesempatan kali ini Kita akan mengunboxing Dan sedikit mereview Smartphone Infinix Note 8 Ya, di depan Saya ini adalah satu buah Smartphone Infinix Note 8 Dari tampilan boxnya aja Udah sedikit ditampilin ya Gimana smartphone-nya Bawa ada dual camera di atasnya Terus untuk ukuran layarnya Juga diinfokan 6,9 inci Hampir ya 7 inci lah Asli gede banget berarti Kayaknya kalau dibandingin sama Hape Samsung 2 yang S8 itu Ya kayaknya sih lebih gede ini Coba Jauh ya Oke Untuk seri Note dari Infinix ini Memang terkenal dengan layarnya yang super gede Langsung aja Gimana kalau kita buka boxnya Oke kita buka ya boxnya Nah ini dia Cukup gede Ya kita lihat apa aja yang ada di dalam box Selain daripada unit handphone-nya sendiri Ya inilah yang ada di dalam box Infinix Note 8 Jika kalian membeli satu paket smartphone Infinix Note 8 Tiba waktunya yang saya paling suka Kita buka dulu plastiknya Oke Pada seri Note 8 ini Pada bodi bagian belakangnya Memiliki tampilan warna yang menurut gue Sangat elegan banget ya Untuk warna yang saya beli ini Yaitu warna Deep Sea Luster ya Terlihat ada efek warna-warni Ketika terkena selewan cahaya Oh iya Bodi perangkat pada Infinix Note 8 ini Juga terbuat dari polikarbonat ya Wajarlah Dengan harga yang kisaran 2 jutaan Bapak buat smartphone ini 210 gram Lumayan berat Dan jika terasa besar Saat digenggam Mungkin bagi sebagian orang Tidak akan suka dengan layar yang Ya lumayan rebar Bagi teman-teman yang suka nonton Netflix Atau Youtube Atau main game Handphone ini cocok banget nih Karena emang layarnya yang gede banget Dengan ukuran layar 6,9 inci Untuk bagian layarnya sendiri ini Mengusung desain dari Infinity Odyssey Play Layarnya ini juga menggunakan panel IPS Beresolusi HD Plus Layarnya juga memiliki kepadatan piksel yang cukup detail Dan sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Nah ketika dites tadi Di saat di bawah sinar matahari Auto brightnessnya juga dapat bekerja otomatis Jadi masih nyaman saat kita menggunakan saat siang hari Sayang disayangkan Ya bezelnya ini cukup gede sih Lebih tebal pada bagian atasnya juga cukup tebal Nah bagian bawahnya juga lebih tebal lagi Tapi ternyata dibalik besarnya bezel ini Ada speaker nya coy Nah ya inilah Inflik Note 8 Sudah menggunakan dual stereo speaker Dengan balance yang cukup pas Nah bagaimana menurut kalian suaranya Smartphone ini juga didukung dengan SoC Gaming menengah dari Mediatek Helio G80 Dengan RAM 6GB Dengan dukungan ini Kalian bisa menggunakan untuk social media Gaming dan multitasking dengan baik Tanpa harus kalian close aplikasi yang sedang berjalan Ditambah storage yang besar 128GB Jadi kalian bisa menyimpan file lebih banyak Seperti menyimpan foto, video Dan menginstal aplikasi yang lebih banyak lagi Dari skor benchmarknya Inflik Note 8 Menghasilkan yang cukup tinggi Dengan kisaran yaitu di atas 190 ribuan Fitur sensor pada smartphone ini pun cukup lengkap Sayangnya ketidakhadiran NFC Cukup mengecewakan Cukup dimaklumis juga lah Dengan smartphone di kelas harga 2 jutaan Seperti Inflik ini Untuk kameranya sendiri Smartphone ini memiliki 4 kamera di bagian belakang Dengan lensa utama sebesar 64MP Lensa autofocus Lensa bokeh sebesar 2MP Dan lensa makro 2MP Dan pada bagian depan Kamera ini Dimana lensa utama sebesar 16MP Dan lensa potret sebesar 2MP Hasil foto menurut saya jauh lebih baik dibandingkan dari seri sebelumnya Untuk foto dekat dan makro pun terlihat cukup detail Untuk foto bokeh terlihat cukup rapi dan cukup detail Pada foto segelap All night scan Atau night mode Untuk membantu pencahayaannya dengan multi exposure Hasil foto selfie dari handphone ini pun Gak mengecewakan banget Dengan harga Ya secara smartphone 2 jutaan gitu loh Perekaman video pada kamera belakang Mampu merekam video maksimum 2K Dengan resolusi 250 x 1440 pixel Serta memiliki fitur slow motion Super stable video Eye tracking autofocus dan ultra night Untungnya pada kamera Infinix ini Sudah dibekali dengan fitur super stable video Yang dimana hasil perekaman video Dapat menghasilkan hasil yang terbaik Untuk perekaman pada kamera depan Juga sama seperti kamera belakang Mampu merekam dengan resolusi 2K Dari segi baterai Smartphone ini sudah dibekali dengan baterai 5200 mAh Dengan kapasitas yang besar Dapat digunakan seharian Dan didukung pengacasan cepat Dengan output sebesar 18W Infinix ini juga memiliki fitur power boost Dan ultra power saving Bisa kawan-kawan gunakan Jika kalian membutuhkan dengan daya baterai yang lebih lama Dan satu lagi nih Smartphone ini juga sudah disematkan fitur smart charging Jadi tidak overheat Dan baterai tetap awet pastinya Oke kesimpulannya Dengan harga 2 jutaan Menurut saya smartphone Infinix Note 8 ini Memiliki desain dan bodi yang sangat kelar Kemudian performa dan kamera Bisa kalian andalkan untuk gaming Dan kebutuhan sehari-hari Oke dan kekurangan ini menurut saya Yaitu pada resolusi layar 720p selnya Ya ini memungkinkan bisa menjadi pertimbangan bagi kalian Apakah worth it Sedang sesuai dengan harganya atau tidak Cukup video saya kali ini Jika kalian suka dengan video-video ini Like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk subscribe ya Demi kemajuan channel kita Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa